hai 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 pipo kok kamu jam segini belum pulang aja nungguin aku ya ii pede banget sih Kiko aku lagi nungguin hujan renda tahu kau oh kirain nungguin aku hehehe bisa aja hehehe aku nyesel deh tadi berangkat gak bawa payung sama tau mau gini mending tadi aku bawa jasa hujan iya sedih deh jadi nggak bisa pulang cepet udah nggak usah sedih kan ada aku ih kiko nggak pulang-pulang dong aku bosen ya kamu ya iya daripada bosen mending nunggu hujan terdah belajar nama-nama cuaca dalam bahasa Inggris yuk boleh kamu yang ngajarin ya gampang itu vidi asik kamu udah siap belum udah dong nah sebelum dimulai kita ajak temen-temen di rumah buat ikutan yuk ayo pasti temen-temen di rumah udah pada siap juga nih pastinya yuk kita mulai belajar bahasa Inggris bersama rangkat jadi Nipo bahasa Inggrisnya cuaca itu weather Oh bahasa penggisnya cuaca itu weather bener w-e-a-t-h-e-r bener banget Pippo Wow pinter juga ya Pippo ternyata lanjut kok Nah sekarang lanjut ke macam-macam cuaca hari ini kiko mau nyebutin tujuh macam cuaca Wow lumayan banyak juga ya enggak banyak kok kita mulai ya ayo let's begin with Sunny Sunny artinya cerah Sunny artinya cerah Ejanya Pippo tahun nih gimana coba S-U-N-N-Y bener kan jadi bener Pippo pinter ya Iya dong Pippo is so smart pandu dong kiko Oke the next one is Clody artinya berawan Clody artinya W-I-N-Y oke paham good job next is Windy Windy itu berangin Windy artinya berangin W-I-N-D-Y bukan betul betul setuju deh kalau Pippo is so smart hehehe jadi malu next go after that it is Rainy setelah itu Rainy Rainy artinya Oh aku tahu artinya Rainy itu artinya penghujan kan aku tahu nih eh bener kok tahu aja sih tahu dong tapi Pippo nggak tahu ajaannya jadi Rainy itu ajaannya R-A-I-N-Y R-A-I-N-Y Rainy artinya penghujan pinter ya Pippo pasti dong the next one is foggy artinya berkabut Ejahnya F-O-G-G-Y Foggy artinya berkabut F-O-G-Y ya salah nih Pippo Ejahnya harusnya G-nya dua Oh iya ya double G ya ya salah deh harusnya F-O-G-G-Y ya Yap itu baru bener Foggy F-O-G-G-Y Artinya berkabut oke deh paham lanjut ko then it is Snowy artinya bersalju Snowy artinya bersalju as in S-N-O-W-Y Wah bener Wow nah lanjut ini yang terakhir nih oke apa tuh the last one is Stormy Stormy itu badai S-T-O-R-M-Y Stormy itu badai Wah great good job Pippo pinter banget ya sekarang udah tahu kan nama dan rejaan cuaca dalam bahasa Inggris Iya dong udah hafal malah aku Bener nih udah hafal Beneran dong coba aja aku kasih tebak-tebakan aja ko pasti bener semua Beneran ya bener semua Iya lah aku yakin Oke kalau gitu Kiko mau kasih Pippo pertanyaan temen-temen di rumah juga bisa loh ikut jawab pertanyaan dari Kiko Iya temen-temen di rumah juga bisa ikutan ya Kiko yuk mulai sekarang aja yuk Oke Kiko mulai ya pertanyaan pertama Sani artinya apa Sani itu cerah ejaannya S-U-N-N-Y Wah cepet banget jawabnya Iya dong gampang hehehe Ini gaya banget sih Pippo Hehehe lanjut ko Kalau foggy artinya apa Foggy berkabut Ejaannya F-O-G-G-Y Hmm bener gak ya Bener dong Iya bener Tippo Foggy berkabut Yeay Tanyaan selanjutnya aku balik nih ya Bahasa Inggrisnya berawan apa Awan Awan Claudie Ejaannya C-L-O-U-D-Y Yeay bener lagi Berawan itu kodi ya temen-temen Iya Kiko Nah pertanyaan selanjutnya Apa bahasa Inggris dari badai Badai Iya badai apa coba Badai Tommy S-T-O-M-Y Yakin Hmm Yakin dikit Ih yang bener dong poh Aku lupa Hehehe Ya udah Ayo kita coba tanya Jawabannya ke temen-temen di rumah ya Iya temen-temen Bantuin Pippo dong Apa bahasa Inggrisnya badai Apa ya Aku udah tau kok Jawabannya pasti Stormy S-T-O-R-M-Y Yeay bener Yeay makasih temen-temen Lanjut ya terakhir nih Bahasa Inggrisnya penghujan apa ayo Penghujan itu Rainy R-A-I-N-Y Yakinnya udah bener Yakin dong Serius yakin Iya yakin banget Oke aku kunci jawabannya Iya dong kunci aja Jawabannya bener Penghujan itu Rainy R-A-I-N-Y Yeay kan aku udah bilang yakin Hehehe iya bener poh Wah keren banget ya Bener semua jawaban Pippo Iya dong Hehehe Pippo mau ngucapin makasih Buat temen-temen di rumah Yang udah bantuin Pippo Makasih ya temen-temen Eh tapi temen-temen Jangan kemana-mana ya Abis ini kita bakal belajar lagi Dengan materi yang gak kalah seru dari yang tadi Emang kita mau belajar apa lagi Makasih ya Makanya tungguin Kiko sama Pippo ya temen-temen Di Fun English Learning English is fun Seru ya belajar nama-nama cuaca Seru dong Apalagi belajarnya sama fun English Mana gurunya pinter kayak Kiko gini Masih mau belajar lagi gak nih Mau lah Belajar apa kita hari ini buku yuk Temanya masih berhubungan sama cuaca Ayo tebak Hmm apa ya Nyarah deh Pippo gak tau Kiko Ya aku udah nyarah sih Ya udah Jadi sekarang kita mau belajar nama-nama musim Cuaca kan dipengaruhi sama musim Oh belajar musim Oh belajar musim Boleh-boleh Pippo mau tau Ya Jadi musim itu season S-E-A-S-O-N Season Yap Hmm sekarang Kiko tanya Pippo tau gak musim di Indonesia ada berapa? Di Indonesia sih banyak tuh Ada musim mangga Musim rambutan Musim durian Ih bukan yang itu Yang serius Pippo Hehehe Maaf deh Musim di Indonesia itu ada dua kan? Nah bener banget Apa aja tuh? Musim kemarau sama musim hujan Iya kan? Ih bener lagi Pippo pinter deh Kalau bahasa Inggrisnya musim kemarau sama musim hujan Apa tuh kira-kira? Kalau ini Pippo belum belajar Emang apa tuh bahasa Inggrisnya? Nah itu tujuan Kiko Buat ngajarin Pippo sama temen-temen di rumah Jadi musim kemarau dalam bahasa Inggris itu dry season D-R-Y dry season Musim kemarau itu dry season Lanjut Musim hujan itu rainy season R-A-I-N-Y Rainy season Pippo tau nih Hujan kan bahasa Inggrisnya rain Nah bener Pippo Tapi gak cuma ada dua musim di dunia Masih ada empat lagi Temen-temen di rumah masih mau belajar sama kita kan? Mau kan temen-temen? Yuk lanjut The next season is spring Musim selanjutnya itu musim semi S-P-R-I-N-G Spring season Bagus Pippo Then there is summer Lalu ada musim panas Summer S-A-M-E-R Bukan gitu Tapi S-U-M-M-E-R Summer Musim panas Next autumn Selanjutnya musim gugur Ini susah banget Kiko Gak susah kok Autumn season Ngejanya A-U-T-U-M-N Autumn A-U-T-U-M-N Autumn Nah bener The last one is winter Yang terakhir musim dingin W-I-N-T-E-R Winter Good job Yay Sekarang tau kan kita mau ngapain? Tebak-tebakan sama temen-temen di rumah Iya kan? Bener Temen-temen di rumah bantu Pippo ya Buat jawab pertanyaan dari Kiko Sekarang Kiko tanya Apa bahasa Inggrisnya musim semi? Musim semi Musim semi itu spring S-P-R-I-N-G Bener Lagi Kalo kemarau apa? G-R-Y Dry season Kok bener terus? Satu lagi deh Kalo musim gugur apa ayo? Au Au Susah nih Kiko Pippo gak bisa Temen-temen bantuin Pippo dong Temen-temen tau gak bahasa Inggrisnya musim gugur? Bahasa Inggrisnya itu Autumn A-U-T-U-M-N Nah itu maksud Pippo Sekarang dibalik ya Summer itu apa? Summer itu musim panas S-U-E Eh salah salah S-U-M-M-E-R Bener kan? Bener Terakhir nih Winter itu apa? Pippo tau Musim dingin kan? Yeay Sekarang Pippo dan temen-temen di rumah udah tau nih Semua nama-nama musim Asik Temen-temen makasih ya udah belajar bareng kita hari ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Surabaya TV Karena minggu depan kita bakal ada tema lain yang lebih seru Jadi tungguin kita terus ya Sampai jumpa lagi sama Kiko dan Pippo di Learning English is fun Dadah 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 Dadah